I won't let you go, I need you from my side Sebelumnya kita sudah membahas beberapa game yang baru rilis di Playstore Tapi kali ini kita khususkan untuk merekomendasikan versi game offline-nya guys Dan pastinya bakalan seru banget untuk dimainkan Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini Dan berikut 7 game offline baru rilis terbaik Android versi Daftar Game CPM Garage CPM Garage adalah game yang bakalan membawa kalian memerankan sebuah pekerjaan montir kendaraan Yang memungkinkan kalian untuk memperbaiki berbagai jenis mobil guys Gameplay yang disajikan oleh game ini juga bisa dikatakan sangat detail Mengingat banyak sekali fitur yang berhubungan dengan mobil seperti spare part mobil, alat bengkel, dan masih banyak lagi Tujuan kalian adalah untuk mengambil sebuah misi dan mulai menganalisa kerusakan yang terjadi Dan memperbaiki semua hal yang rusak dari kendaraan tersebut Kalian juga bisa memanfaatkan berbagai alat seperti alat untuk melepas ban, mengisi angin, dan masih banyak lagi yang lainnya Untuk beberapa game mode kalian juga dimungkinkan untuk keluar dari bengkel dan mulai untuk berkendara menjelajah map open world guys Fish Market Simulator 2024 Untuk kalian yang suka memainkan game memancing, sepertinya kalian harus mencoba memainkan game yang satu ini guys Tidak hanya memancing saja, tapi kalian bahkan bisa menjual ikan hasil tangkapan kalian Kemudian uang yang diperoleh dari hasil tangkapan tersebut bisa digunakan untuk membeli alat pancing yang lebih baik Serta umpan yang lebih bagus Tapi yang minus dari game ini adalah tidak seperti game simulator memancing pada umumnya Di sini kalian akan dibatasi dalam berbagai hal Misalnya saja, kalian tidak bisa memilih untuk menangkap jenis ikan apa Ataupun berpindah tempat ke tempat-tempat yang kalian inginkan Tapi secara keseluruhan, Fish Market Simulator 2024 cukup layak untuk dimainkan Karena menggabungkan tema fishing simulator dan market simulator guys Ship Graveyard Simulator adalah game yang akan membuat kalian menjalani kehidupan di sebuah desa yang berada di tepian pantai atau pesisir pantai Dan di sana kalian bisa menjalani kehidupan dan juga mengerjakan berbagai hal yang berhubungan dengan kapal guys Dimulai dari mencari uang, membeli berbagai alat untuk mengambil item dan masih banyak lagi Selain memperbaiki kapal, kalian juga harus menghancurkan beberapa kapal ataupun bangkai kapal Untuk kemudian mengambil pecahan dari kapal tersebut Dan bisa dijual di toko untuk mendapatkan uang untuk memajukan progres dari misi kalian guys Grafis yang diusung oleh game ini bisa dikatakan didesain dengan sangat baik Dan dengan sajian map open world, membuatnya lebih menarik untuk dimainkan Machinica Atlas adalah game puzzle yang memungkinkan kalian untuk memecahkan berbagai teka-teki yang ada di depan kalian guys Puzzle yang disajikan mulai dari puzzle paling mudah hingga yang paling sulit Sehingga hal ini sangat cocok untuk kalian yang pengen asa otak di dalam game Memanfaatkan berbagai petunjuk yang ada di sekitar kalian untuk mencari tahu bagaimana caranya memecahkan puzzle tersebut Dan tidak hanya itu, kalian juga harus menggunakan logika untuk beberapa kondisi Tujuan kalian disini adalah untuk mencari tahu misteri tentang kapal yang kalian tumpangi Dan mencari tahu hal menarik apa saja yang bisa ditemukan di sana Secara keseluruhan, Machinica Atlas cukup seru untuk dimainkan apalagi grafisnya Yang sedikit detail, serta beberapa narasi yang akan menemani kalian guys RPG Dragon Takers Apakah kalian adalah player yang suka bermain game RPG dengan tema Pixel R? Jika iya, maka kami sarankan untuk kalian mencoba memainkan game yang satu ini guys RPG Dragon Takers adalah game RPG yang kebetulan baru saja hadir di Playstore Indonesia Dan untuk bisa memainkannya, kalian harus membayar seharga 50 ribu rupiah Game kali ini bakalan membawa kalian untuk masuk ke dalam sebuah dunia fantasi Dan memainkan karakter yang didesain dengan konsep anime Sekilas, kalau diperhatikan, grafis dan konsepnya hampir mirip seperti Harvest Bond yang ada pada PS2 Dengan sistem battle yang masih mengusung tema game klasik guys Tujuan kalian disini adalah untuk berpetualang Dan mengerjakan misi yang berhubungan dengan jalan cerita yang disuguhkan oleh game kali ini Truck Driver Forest Simulator Truck Driver Forest Simulator adalah game yang memungkinkan kalian untuk menjelajah berbagai tempat Dan menjalani kehidupan selayaknya seorang supir guys Tidak hanya bisa menggunakan satu kendaraan saja Tapi kalian bisa menggunakan berbagai jenis mobil yang harus disesuaikan dengan tujuan atau misi kalian Kalian bebas untuk menjelajah map open world Dan berpetualang ke berbagai tempat yang kalian inginkan Baik itu untuk sekedar jalan-jalan ataupun mengerjakan misi Yang kerennya lagi adalah kalian dimungkinkan untuk turun dari kendaraan Dan bahkan melakukan beberapa pekerjaan seperti menebang pohon Dan memindahkannya ke bug mobil kalian guys Untuk grafisnya bisa dikatakan didesain dengan cukup baik Untuk sekelas game mobile simulator Jangan beberapa penyesuaian tentunya Setelah meluncurnya default pertama Sekarang untuk versi keduanya juga sudah ada di playstore Indonesia guys Dan untuk bisa memainkannya Kalian harus membayar seharga 22.000 rupiah Default 2 adalah game FPS dengan konsep pasca apokaliptik Dimana kalian bakalan memainkan seorang karakter yang dibekali dengan senjata Tujuan kalian disini adalah untuk berpetualang menemukan jalan keluar Dan mengalahkan semua zombie atau mutant yang berdatangan Konsep visual yang disuguhkan oleh game kali ini Bisa dikatakan lebih baik dari versi pertamanya Dan bahkan didesain dengan nuansa yang lebih seram Dan menantang dari biasanya guys Selama perjalanan kalian tidak hanya perlu mengalahkan musuh Tapi kalian juga harus menyelesaikan beberapa misi Ataupun puzzle untuk membuka jalan berikutnya Itulah 7 game offline Baru rilis di playstore terbaik android Yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video Sub indo by broth3rmax